Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channelnya Ero Gusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan Pada video kali ini kita akan belajar Menghitung waktu tempuh Seperti apa mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama Perhatikan soalnya baik-baik Rina mengendarai mobil dengan kecepatan 20 meter per sekon Seperti pada gambar berikut ini Jika perjalanan Rina menempuh jarak 4,8 km Maka waktu yang diperlukan Rina untuk sampai ke tujuan adalah A. 2,0 menit B. 2,4 menit C. 4,0 menit D. 4,2 menit Sebelum kita bahas Jangan lupa untuk dukung terus channelnya Ero Gusnara ini Dalam media pembelajaran dan juga hiburan Agar semakin berkembang dan semakin memberikan manfaatnya untuk kita semua Dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe Serta tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran Dan juga hiburan bersama channelnya Ero Gusnara Sudah? Kalau sudah Bapak ucapkan terima kasih Dan mari kita bahas bersama-sama Untuk memudahkan dalam mengerjakan soal cerita seperti ini Kita tentukan terlebih dahulu diketahui Diketahui bahwa Rina ini mengendarai kecepatan Dengan kecepatannya adalah 20 meter per sekon Dan Rina ini menempuh jarak Nah jarak itu rumusnya adalah atau lambangnya adalah S S-nya sama dengan 4,8 kilometer Yang ditanyakan adalah T Atau waktu tempuh Jaraknya 4,8 kilometer Kita jadikan dulu ke dalam meter Karena kecepatannya adalah meter per sekon Kalian masih ingat? Dengan satuan panjangnya Yaitu kilometer Hektometer Dekameter Dameter Desimeter Sentimeter Milimeter Dan seterusnya 4,8 kilometer Sama dengan titik-titik meter Nah Dari kilometer ke meter turunnya berapa kali? 1,2,3 Berarti Dikali seribu 4,8 Dikali seribu Hasilnya adalah sama dengan titik-titik Perhatikan Perhatikan Komanya disini Kita majukan Nolnya kita coret 1 Sehingga 48 dikali seratus Hasilnya adalah 4,800 Jadi 8 kilometer Sama dengan 4,800 Setelah kita rubah Kita akan mencari T Masih ingat dengan rumus kecepatan Rumus kecepatan adalah V sama dengan S Per T Dimana V adalah kecepatan S adalah jarak Dan T adalah waktu Sedangkan untuk mencari T B sama dengan S Dibagi V Atau jarak Dibagi kecepatan Dan untuk mencari S Sama dengan Kecepatan Dikali waktu Karena yang ditanyakannya adalah Waktu Berarti kita gunakan rumus P sama dengan S Per P T sama dengan S dibagi V Atau jarak Dibagi kecepatan Jaraknya disini adalah 4,800 Dibagi kecepatannya adalah 20 Sama dengan titik-titik Coretnya Nolnya kita coret Sehingga 4,800 Dibagi 2 Kita hitung Dengan Forogapit 4 dibagi 2 Hasilnya adalah 2 2 dikali 2 4 Nah Nol 8 kita turunkan 8 dibagi 2 Hasilnya adalah 4 4 kali 2 Hasilnya adalah 8 8 8 kurang dari 8 Nol Nol ini Tidak kita hitung Sehingga kita naikkan ke atas Menjadi 240 480 Dibagi 2 Hasilnya adalah Sama dengan 240 240 Nah Jadi Waktunya adalah 240 Sekon Karena disini Satuannya adalah Sekon Sekon itu Artinya adalah Detik Jadi Disini yang dimintanya Dalam bentuk menit Satu menit Berapa detik Yaitu 60 Jadi kita bagi dengan 60 Coret 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 Dibagi 6 Hasilnya adalah Sama dengan 4 Jadi jawabannya Adalah C Yaitu 4 menit Bagaimana Mudah Sekali Bukan Demikianlah Video Pembelajaran Pada Kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Memberikan Manfaatnya Untuk kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih